Inilah hasil grafting atau penyambungan yang saya lakukan pada stek atau cuting anggur saya yang dimana juga ini yang saya lakukan itu dalam bentuk barerot bisa kita lihat para sahabat sekarang dari interse ini sudah Jumpa lagi di channel youtube kami pada kedua kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman anggur cara kita melakukan grafting atau penyambungan pada stek tanaman anggur Ada pun teknik nanti yang akan saya lakukan crafting atau penyambungan pada stek anggur saya yaitu ini saya akan lakukan pada hasil stek yang saya semaikan kemudian saya lakukan pencabutan seperti ini bisa kita lihat para sahabat jadi dari stek anggur saya ini sudah dalam bentuk barerot yaitu sudah memiliki akar seperti ini dan dimana dari akar ini sudah banyak seperti ini bisa kita lihat para sahabat ini merupakan hasil persemaian masal yang saya lakukan di tanah langsung kemudian saya lakukan pencabutan seperti ini dan bisa kita lihat akarnya ini dan dari hasil pencabutan akar ini saya bersihkan seperti ini dan nantinya ini saya akan lakukan crafting atau penyambungan baik untuk mempersingkat waktu langsung saja saya memperlihatkan cara kita melakukan penyambungan pada stek anggur kita yang dalam bentuk barerot seperti ini namun sebelum saya memperlihatkan caranya terlebih dahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang akan kita persiapkan yang pertama kita siapkan gunting pangkas dimana nantinya gunting pangkas ini kita gunakan itu untuk memotong dari stek atau cuting anggur kita yang akan kita lakukan grafting atau penyambungan kemudian kita siapkan pisau dimana disini untuk pisau yang saya gunakan itu adalah pisau kater dimana nantinya pisau kater ini saya gunakan untuk mengiris entris dan mengiris stek atau cuting anggur saya yang akan saya lakukan penyambungan dan usahakan disini untuk alat yang kita gunakan itu atau pisau yang kita gunakan itu harus benar-benar tajam dan bersih agar nanti di dalam proses kita melakukan penyambungan mudah kita lakukan dan tingkat keberhasilannya sangat baik kemudian yang berikutnya adalah untuk sungkupan nantinya disini yang akan saya lakukan pada penyambungan dari stek atau cuting anggur saya yaitu saya menggunakan para filem karena nantinya yang saya gunakan sistem sungkupan itu adalah sistem sungkupan lilit pada entris lalu berikutnya disini saya siapkan juga gunting dimana gunting nantinya ini saya gunakan untuk memotong dari para filem kemudian untuk ikatan grafting atau penyambungan yang akan saya lakukan nantinya itu saya menggunakan pembungkus plastik es lilin seperti ini dimana nantinya dari plastik pembungkus es lilin ini saya bagi dua bagian seperti ini untuk saya lakukan pengikatan pada penyambungan atau grafting yang akan saya lakukan nantinya kemudian ini kita siapkan entris dimana nantinya entris ini yang akan kita gunakan untuk penyambungan dan untuk entris yang disini yang kita gunakan itu adalah kita ambil entris yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu mudah dan bisa kita lihat para sahabat inilah ciri entris yang baik untuk kita lakukan penyambungan dimana dari mata-mata tunasnya sudah menonjol seperti ini namun belum mekar ini semua sudah menonjol kemudian disini kita siapkan tempat media tanam dimana disini untuk tempat media tanam itu saya sudah lakukan pengisian di polybag seperti ini dan untuk pahak media tanam yang saya gunakan disini adalah campuran antara sekam padi lapuk, sekam bakar, dan tanam dimana untuk perbandingan yang saya gunakan itu adalah 2 banding 2 banding 1 yaitu sekam padi lapuk 2, sekam bakar 2, dan tanam 1 memang disini untuk tanam saya gunakan itu sangat sedikit agar nanti dari media tanam yang saya gunakan itu bersifat poros ini bisa kita lihat para sahabat hasil campuran yang sudah saya lakukan seperti ini kemudian yang terakhir adalah kita siapkan air dimana nantinya air ini kita gunakan untuk menyiram dari stek atau cuti nganggur kita yang sudah kita lakukan crafting itu yang kita nantinya akan lakukan penanaman baik itulah beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan cara kita melakukan crafting atau penyambungan pada stek atau cuti nganggur kita yang dalam bentuk barerot seperti ini ada pun metode crafting atau penyambungan yang akan saya lakukan nanti pada stek atau cuti nganggur saya ini saya lakukan dengan 2 cara yaitu karena disini bisa kita lihat dari stek atau cuti nganggur saya ini yang berukuran batang apa berukuran sangat kecil nantinya ini saya akan lakukan penyambungan pas di pertengahan stek atau cuti nganggur saya ini kemudian yang satunya ini nanti saya akan lakukan crafting atau penyambungan dengan metode sisi baik saya akan lihatkan dulu cara pertama yaitu saya akan lakukan crafting atau penyambungan pas pertengahan dari stek atau cuti nganggur saya ini namun sebelum saya melakukannya terlebih dahulu disini saya siapkan entries yang akan saya lakukan penyambungan ini saya akan lakukan dulu pemotongan dari entries ini yang dimana nanti entries yang saya gunakan disini adalah dengan menggunakan satu mata tunas seperti ini jadi saya akan lakukan pemotongan disini kemudian setelah kita lakukan pemotongan seperti ini kita ambil para film yang kita sudah siapkan untuk kita lakukan penyungkupan ini saya potong dulu kemudian disini kita lakukan penyungkupan dimana untuk penyungkupan yang saya lakukan disini adalah dengan metode sungkupan lilit untuk sungkupan disini kita lakukan itu jangan semuanya karena harus kita sisakan nanti untuk kita lakukan pengirisan untuk crafting atau penyambungan jadi saya lakukan pelilitan sekitar batas disini kira-kira menyisakan 2 cm ini saya lilit seperti ini untuk pelilitan disini kita lakukan semua karena nanti dari mata tunas ini akan menembus sendiri dari para film ini karena dari para film ini sangat lunak untuk mudah ditembusi dari mata tunas setelah kita melakukan penyungkupan entries kemudian langkah berikutnya adalah kita ambil stek atau cutting anggur kita yang akan kita lakukan penyambungan untuk disini yang akan saya lakukan penyambungan nantinya itu kira-kira berjarak sekitar 4 cm dari permukaan mata tunas seperti ini jadi saya akan lakukan pemotongan disini kebetulan disini dari akar stek atau cutting anggur saya ini saya sudah juga lakukan pemangkasan karena dari akar ini sangat panjang jadi nanti saya kurangi akarnya untuk merangsang nanti munculnya akar baru jadi saya lakukan pemangkasan seperti ini setelah stek atau cutting anggur kita sudah kita lakukan pemotongan seperti ini kemudian tinggal kita lakukan pembelahan ini kita lakukan pembelahan itu pas di tengah dengan kedalaman kira-kira sedalam kurang lebih 2 cm ini saya akan lakukan pembelahan pas di tengah seperti ini setelah kita melakukan pembelahan dari stek atau cutting anggur kita kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan pengirsaan interest untuk pengirsaan interest disini kita lakukan juga sepanjang kurang lebih 2 cm ini saya akan perlihatkan cara kita melakukan pengirsaannya usahakan untuk pengirsaan disini harus benar-benar halus dan rata jangan ada sisa-sisa irisan yang menempel agar nanti hasil sambungan kita bisa menyatu dengan baik dan bisa berhasil dengan baik ini contoh pengirsaan yang saya lakukan model luruh V ini kemudian kita masukkan interest pada stek atau cutting anggur kita yang kita sudah lakukan pembelahan usahakan disini apabila nanti para sahabat melakukan crafting atau penyambungan ukuran antara shooting dengan interest tidak sama besar usahakan nanti salah satu sisi itu rata pinggir jadi disini kita harus perhatikan salah satunya harus rata pinggir dan harus benar-benar pas ini setelah interest kita masukkan pada stek atau cutting anggur kita kemudian langkah berikutnya adalah kita lakukan pengikatan ini kita lakukan pengikatan kita mulai dari bawah ke atas usahakan untuk pengikatan disini kita lakukan agak kencang sedikit agar nanti dari sambungan kita ini atau grafting kita ini bisa menyatu dengan baik dan usahakan disini saling menutupi jangan ada celah ini bisa kita lihat para sahabat hasil pengikatan yang saya lakukan seperti ini semua harus saling menutupi baik para sahabat pencinta tanaman anggur semua inilah hasil grafting yang saya lakukan pada stek atau cutting anggur saya yang dimana saya lakukan penyambungan itu pas pertengahan dari stek atau cutting anggur saya ini sebelum saya lakukan penanaman ini saya perlihatkan lagi satunya yang akan saya lakukan dengan metode sambung sisit sebelum saya memperlihatkan terlebih dahulu disini saya siapkan lagi entris untuk nantinya saya lakukan penyambungan ini saya lakukan lagi pemotongan entris ini untuk saya lakukan penyungkupan kemudian kita lakukan penyungkupan lagi dengan menggunakan para filem ini saya potong lagi para filem saya ini untuk saya lakukan penyungkupan sama dengan tadi sistem yang saya lakukan itu adalah dengan sistem sukupan lilit dan caranya juga untuk penyungkupan itu kita sisakan kurang lebih sekitar 2 cm dari batas penyambungan yang akan kita lakukan nantinya ini kita lilit semua juga seperti ini setelah entris kita sudah siapkan kemudian langkah berikutnya adalah kita ambil cutting anggur kita atau stack anggur kita untuk kita lakukan penyambungan untuk sistem sambung sisit yang akan saya lakukan itu saya juga lakukan pemotongan kira-kira nanti untuk jarak pemotongan yang saya lakukan itu sekitar 4 cm juga dari batas mata tunas stack atau cutting anggur saya ini jadi saya akan lakukan pemotongan di sini ini ini juga dari akar stack atau cutting anggur saya ini saya sudah juga lakukan pemangkasan seperti ini dan berikutnya setelah kita lakukan pemotongan dari stack atau cutting anggur kita ini ini kita rapikan bagian atasnya ini saya akan perlihatkan cara kita melakukan pengerisan dari stack atau cutting anggur kita ini untuk kita lakukan sambung sisip itu adalah untuk pengerisan itu kita lakukan kira-kira sepanjang kurang lebih 2 cm ini saya perlihatkan kita lakukan pengerisan itu dan dimana untuk pengerisan di sini kita lakukan itu mengenai sedikit dari kayu stack atau cutting anggur kita ini kemudian kita sisakan sedikit dari kulitnya kita lakukan pemotongan seperti ini ini kita bisa lihat modelnya seperti ini lalu kita ambil entris yang kita sudah siapkan untuk kita lakukan pengerisan untuk pengerisan di sini kita lakukan itu cuma sebelah atau sebagian karena yang kita lakukan itu metode sambung sisip atau sambung samping kemudian kita iris sebagian di belakangnya ini kita kita masukkan entris bisa kita lihat para sahabat apabila di sini entris tidak sama ukuran dengan irisan cutting yang kita lakukan usahakan salah satu sisi itu rata pinggir seperti ini ini saya masukkan entris ini walaupun di sini ada celah namun di sini harus benar-benar pas dan rapat seperti ini setelah entris kita masukkan seperti ini kemudian langkah berikutnya adalah kita lakukan pengikatan juga dimana untuk pengikatan di sini kita lakukan juga saling menutupi jangan ada celah ini saya ikat dengan kita lilit seperti ini dan di sini untuk pengikatan itu kita lakukan agak kencang sedikit biar nanti dari sambungan kita ini bisa menyatu dengan baik ini bisa kita lihat para sahabat hasil pengikatan yang saya lakukan seperti ini semua harus saling tertutupi baik para sahabat pencinta tanaman anggur semua inilah hasil grafting yang telah saya lakukan pada stek atau cuting anggur saya dengan dua metode yaitu dengan metode sambung kita lakukan itu pas pertengahan dari stek atau cuting anggur kita kemudian yang satunya itu kita lakukan dengan metode sambung atau grafting pada samping stek atau cuting anggur kita kemudian langkah berikutnya ini saya akan lakukan penanaman ini saya akan lakukan penanaman yang dimana tadinya saya sudah siapkan dari tempat media penanamannya untuk penanaman di sini caranya cukup mudah tinggal kita membuat lubang kecil seperti ini pada media tanam kita yang sudah kita lakukan pengisian tanah lalu kita timbun seperti ini untuk penanaman di sini kira-kira kedalaman yang kita lakukan itu kurang lebih sekitar 3 cm ini kita tanam seperti ini ini kita kemudian kita agak tekan-tekan seperti ini agar nanti dari akar ini bisa menyatu dengan tanah ini lagi yang satunya saya akan lakukan penanaman setelah kita melakukan penanaman seperti ini kemudian langkah berikutnya adalah kita kita ambil air untuk kita lakukan penyeraman ini saya ambil air untuk saya lakukan penyeraman pada stek atau cuting anggur saya yang sudah saya lakukan penyambungan ini dan disini untuk penyeraman itu kita lakukan jangan sampai terlalu basah cukup sampai tanahnya lembab agar nanti akar dari stek atau cuting anggur kita ini tidak mengalami pembusukan ini saya siram secukupnya saja karena dari media tanam yang saya gunakan tadi ini sudah agak lembab jadi saya gunakan untuk air yang saya lakukan penyeraman itu cukup sedikit saja seperti ini intinya nanti dari akar ini bisa kontak langsung dengan tanah ini setelah kita melakukan penyeraman seperti ini maka dari hasil grafting atau penyambungan kita ini kita simpan dulu di tempat yang teduh jangan dulu kita kasih kena sinar matahari langsung nanti sudah mata tuna sudah tumbuh dengan baik baru kita lakukan pengenaan sinar matahari langsung itu pun juga kita lakukan secara bertahap kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan contoh dari hasil grafting atau penyambungan yang telah saya lakukan seperti yang saya lakukan ini inilah hasil grafting atau penyambungan yang saya lakukan pada stek atau cuting anggur saya yang dimana juga ini yang saya lakukan itu dalam bentuk parerot bisa kita lihat para sahabat sekarang dari intinya ini sudah tumbuh mata tunasnya seperti ini dan ini yang saya lakukan itu adalah grafting atau penyambungan pas pertengahan dari stek atau cuting anggur saya dan ini saya perlihatkan yang contoh yang satunya ini adalah hasil grafting yang saya lakukan penyambungan dengan metode sisip bisa kita lihat para sahabat ini sudah menyatu dengan baik dan bahkan ini sudah tumbuh dengan baik seperti ini baik para sahabat pencinta tanaman anggur semua demikianlah apa yang sudah saya pelatkan cara kita melakukan grafting atau penyambungan pada stek atau cuting anggur kita yang dimana dalam bentuk parerot atau yang sudah memiliki akar seperti ini semoga dengan apa yang sudah saya pelatkan ini bisa bermanfaat terima kasih salam sukses selalu salam pencinta tanaman anggur selamat menikmati 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 Terima kasih.